Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan para pejuang SPMTN tahun 2021 Baik teman-teman sekalian pada video kali ini Saya akan mengubah tentang kisih-kisih soal Khususnya untuk subpenalaran umum atau PU TPS UTPK tahun 2021 Next, oke Teman-teman, TPS merupakan subtes yang sangat penting Dan kalian harus dapat skor yang tinggi di sub ini Ada dua hal yang perlukan perhatikan Yang pertama, kita harus tahu ciri spesifik masing-masing sub materi di TPS ini Dan yang kedua, tahu pula cara menyelesaikan soal dengan cara yang cepat Nanti di video ini saya akan tunjukkan ciri spesifik khususnya untuk penalaran umum Dan bagaimana cara menyelesaikan soal dengan cara yang cepat Nah, ini peta yang kemarin di video sebelumnya Kita sudah lihat ya bahwasannya TPS itu ada empat peta Penalaran umum Bacaannya, dua bacaan diikuti 14 soal dan 6 soal penalaran kuantitatif Kemudian ada pemahaman bacaan dan menulis Pengetahuan dan memahaman umum Serta pengetahuan kuantitatif Sehingga total soalnya 80 soal Dan tidak harus diselesaikan dalam waktu 80 menit Pada video kali ini kita fokus yang nomor 1 ya Yang saya blog hijau tentang penalaran umum Next, oke Apa itu penalaran umum? Nah, tipe soalnya 1 Kesesuaian pernyataan Soal-soal pada bagian ini menuntut penalaran kita dalam memahami isi dari teks atau tabel atau diagram atau grafik Sesuai dengan konteks pada paragraf Nah, yang harus kita lakukan adalah Satu, memilih pernyataan yang benar dari paragraf tertentu dalam sebuah teks Atau memilih pernyataan yang paling mungkin benar Sesuai dengan isi teks yang disajikan atau tabel atau diagram atau grafik Yang ketiga adalah Yang harus kita lakukan adalah Kita bisa jadi nanti diminta menganalisis data Data berupa grafik, tabel atau diagram Yang tetap di dalam suatu teks yang disajikan Oke, kita berikan contoh soalnya seperti ini Oke, ini ada sebuah teks Ini pertanyaannya Maka cara menjawab Jangan pernah membaca teksnya dulu Oke, saya ajarin Cara menjawabnya adalah Yang pertama, jangan dibaca teksnya dahulu Tapi, bacalah pertanyaannya dahulu Oke Nah, pertanyaan ini Berdasarkan paragraf satu Manakah pernyataan di bawah ini yang paling benar? Nah, disini langsungnya Kalau kita langsung baca pertanyaannya Maka nanti akan langsung kita mengarah kepada yang diminta Paragraf satu Oke Nah, kemudian perhatikan ide pokok paragraf yang diminta Nah, jadi pokok ada di awal kalimat ya Kemudian yang kedua adalah Cari kata kuncinya Cari kata kunci disini Pada revolusi industri 4.0 ya Maka ada kata kunci teknologi Ada kata kunci revolusi industri 4.0 Maka pada saat itulah Kita bisa dengan mudah nanti menentukan Berarti kira-kira jawabannya adalah Yang benar adalah Yang D Hal yang tidak bisa dilepaskan dengan semakin tingginya Perkembangan teknologi adalah Internet Karena disini ada kata kunci teknologi Nah, ini adalah trik atau cara menjawab Soal tipe penelan umumnya Dengan cara membaca pertanyaannya Langsung menuju kepada teks yang diminta Yang kedua Tipe soal di penelan umum itu adalah Ada tentang simpulan logis Soal-soal pada bagian ini Menuntut kita untuk dapat menyimpulkan Secara logis sesuatu yang mungkin terjadi Berdasarkan isi teks Nah, yang bisa kita lakukan Atau yang harus kita lakukan adalah Memilih kesimpulan yang paling mungkin benar Atau paling masuk akal Kemudian bisa jadi kita diminta Menganalisis sebab-akibat Kemudian peserta diminta untuk memberikan Kesimpulan yang paling mungkin benar Ini contoh soalnya Ada sebuah teks Ada sebuah pertanyaan Cara jawabannya Sama kayak yang tadi ya Jangan dibaca teksnya dulu Itu menghabiskan waktu Tapi bacalah pertanyaannya Kita baca pertanyaannya Ya, berdasarkan bagian akhir paragraf 3 Oke, berarti diminta melihat di bagian akhir Lebih hemat waktu Jika penggunaan internet antara perkotaan dan pedesaan tidak berimbang Simpulan yang paling tepat adalah Oke, tahap berikutnya adalah Kesimpulan selalu ada di bagian akhir Oke, di kalimat akhir ini ya Yang berikutnya adalah Cari kata kunci yang Mirip antara Antara pilihan jawaban dan kalimat hidup Di sini kata kuncinya teman-teman Berarti kan yang ini Nah, di sini agar ada pernyataan jika sudah merata Maka internet itu akan berimbang Nah, ini kemudian kita tarik dengan pilihan jawaban di sini Nah, di sini di badan pertanyaan ini ada kata kunci tidak berimbang Kalau di sini itu sudah merata akan berimbang Kalau di sini yang diminta tidak berimbang Berarti kan bisa langsung logika bisa kita tebak Berarti tidak merata Nah, sehingga jawabnya lece Belum meratanya akses internet Kesimpulannya adalah seperti itu Berdasarkan kata kunci yang kita temukan Next Yang ketiga di penalaran umum itu juga ada namanya penalaran analitik Nah, soal-soal pada bagian ini menuntut seseorang Menganalisis dan menjawab soal berdasarkan data yang telah disediakan Nah, yang kita lakukan adalah nanti disajikan sebuah data berupa teks Kita diminta menganalisis kandungan mananya Kemudian kita juga diminta menganalisis dan menjawab soal Berdasarkan data yang telah disediakan Contoh soalnya seperti ini Ini ada sebuah pertanyaan Cara jawabnya adalah seperti tadi ya Perhatikan pola angkanya Nah, kalau seperti ini, ini karena ini tidak berhubungan dengan teks ya Maka perhatikan pola angkanya berupa angka kepada pola angkanya Ya, kalau kita tulis disini ya Maka 1, 2, 5, 9 kita lihat antara polanya Apakah polanya itu berupa selisih Kelipatan atau ke apa angka Nah, kalau kita perhatikan disini Nah, ini adalah selisih Dari 1 ke 2 selisih 1 Dari 2 ke 5 selisih 3 Dari 5 ke 11 ternyata selisih 6 9, 12, dan 15 Nah, ini Kelihatan ya Selisih yang dijadikan sebagai data Itu ternyata kelipatan 3 1, 3, 6, 9, 12, dan 15 Sehingga paling tidak yang disini Berarti kan tinggal nambah 3 Berarti selisihnya adalah Disini adalah angka 18 Karena disini 15 Berarti kan ini selisihnya nanti 18 Berarti X adalah 47 tambah 18 Sehingga X ke Y ini selisihnya adalah 21 Kelipatan 3 nya 15 tambah 3 18 tambah 3 lagi 21 J nya X sama dengan 47 Ditambah 18 selisihnya Sama dengan 65 Dan Y adalah Hasilnya X 65 Ditambah selisihnya X dan Y 21 Sama dengan 86 Sehingga jawabannya adalah C 65 dan 86 Nah, teman-teman itu semua adalah Contoh soal untuk penalaran umum Tentunya nanti Akan coba saya sajikan Bagaimana penalaran umum itu Cara jawab lagi yang lebih cepat Untuk itu Ikuti video berikutnya Dan jangan lupa Klik subscribe Dan nyalakan tanda loncengnya Baik Sampai ketemu di video berikutnya Tetap semangat Yakin Insya Allah kita bisa berhasil Di UTBK tahun 2021 Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa